Oke teman-teman semua, sekarang kita akan membahas mengenai koordinat Eddington Finkelstein Nah ini kita bahas bagian keduanya yang mana disini itu menunjukkan keberadaan dari lubang putih, kebalikan dari lubang hitam Nah jadi kita tinjau elemen garis waksil seperti ini Dan kalau kita ambil lintasan cahaya keluar CT itu sama dengan R plus 2GM per C kuadrat len C kuadrat R minus 2GM ditambah K Nah konstanda integrasi K ini itu kita bisa gunakan sebagai koordinat baru yaitu K sama dengan V Yang disebut sebagai parameter waktu mundur Kalau sebelumnya kita menggunakan lintasan cahaya yang masuk dan kita gunakan konstanda integrasinya itu sebagai variable U gitu ya Yang kita sebut sebagai parameter waktu maju Kalau disini kita ambil parameter waktu mundur K sebagai V gitu ya Ini dari lintasan cahaya yang keluar dari pusat benda bermasa gitu ya Yang memenuhi elemen garis waksil, geometris waksil Jadi V itu sama dengan CT minus R minus 2GM per C kuadrat len dari C kuadrat R minus 2GM Nah kalau kita turunkan maka kita akan dapatkan DV itu sama dengan CT CDT minus DR minus 2GM per C kuadrat C kuadrat per C kuadrat R minus 2GM Nah jadi kita memiliki turunan dari DV seperti ini Ini kalau kita samakan penyebutnya untuk DR yang di depan disini Dan kalau kita jadikan 1 gitu ya kita kurangkan maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini Jadi DV sama dengan CDT minus C kuadrat R per C kuadrat R minus 2GM Nah disini kita bisa sederhanakan menjadi CDT sama dengan DV plus 1 minus 2GM per C kuadrat R pangkat minus 1 DR Nah ini kalau kita kuadratkan C kuadrat DT kuadrat itu sama dengan DV kuadrat ditambah dengan 2 Dikalikan 1 minus 2GM per C kuadrat R pangkat minus 2 DR kuadrat Nah kalau kita substitusikan ke elemen garis dari geometris waksil yaitu DS kuadratnya seperti ini Dimana D omeganya itu adalah DT kuadrat ditambah C kuadrat DT kuadrat gitu ya Kalau kita substitusikan C kuadrat DT kuadratnya dalam suku DV Kita memiliki bentuk seperti ini Nah ini kalau kita langsung ya kita kalikan disini ini kan bisa nyuruh sama ini Ini sama ini minus 1 gitu ya Jadi kita akan dapatkan perumusan seperti ini Nah disini kita bisa melihat bahwa suku yang ada disini dan ini itu kan saling menghilangkan tuh Sehingga kita akan dapatkan elemen garisnya DS kuadrat itu sama dengan 1 minus 2GM per C kuadrat R DV kuadrat ditambah 2 DVDR minus R kuadrat D omega kuadrat Nah kita memiliki elemen garis seperti ini Dan disini terlihat bahwa dengan sistem kuadrat ini itu tidak ada singularitas pada R sama dengan R S Jadi satu-satunya singularitas itu berada pada R sama dengan 0 Nah jadi elemen garis ini itu terdefinisi pada semua R dari 0 sampai tahinga Nah untuk lintasan cahaya yang bergerak radial yaitu DS sama dengan D theta sama dengan DV sama dengan 0 Karena untuk cahaya itu bergerak pada 0 geodesic Maka kita memiliki persamaan 1 minus 2GM per C kuadrat R DV kuadrat ditambah 2 DVDR sama dengan 0 Kalau kita kumpulkan kita turunkan terhadap R 2 kali gitu ya Ini kuadrat harusnya Kalau kita akan dapatkan persamaan seperti ini gitu ya Nah solusi dari persamaan ini untuk cahaya yaitu DVDR sama dengan 0 Itu memberikan V sama dengan konstan atau yang memenuhi persamaan yang ada di dalam kurung kotak ini Itu kalau kita ambil untuk kita integralkan gitu ya Kita pindahkan kita integralkan Maka kita akan dapatkan V nya itu sama dengan minus 2R minus 2GM per C kuadrat Len dari C kuadrat R minus 2GM ditambah dengan konstan Nah sekarang kita definisikan koordinat rupa waktu T star gitu ya Dengan relasi CT star itu sama dengan V ditambah dengan R Dimana CT star nya itu sama dengan CT minus R minus 2GM per C kuadrat Len dari C kuadrat R minus 2GM ditambah dengan R Nah R nya itu bisa saling mencoret maka kita akan dapatkan CT star nya itu seperti ini Nah kalau kita nyatakan CT itu dalam CT star maka kita bisa tuliskan CT itu sama dengan CT star ditambah 2GM per C kuadrat Len dari C kuadrat R minus 2GM Nah kalau kita turunkan di kedua sisi maka kita akan dapatkan CT itu sama dengan CT star Ditambah 2GM per C kuadrat C kuadrat R per C kuadrat R minus 2GM D R Kalau kita kumpulkan disini Maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini gitu ya Jadi ini kita bagi R saja Jadi CT star ditambah dengan CT star ditambah dengan 2GM per C kuadrat R 1 minus 2GM per C kuadrat R pangkat minus 1 D R Atau seperti ini Nah kalau kita kuadratkan di kedua sisi maka kita akan dapatkan CT kuadrat DT kuadrat Itu sama dengan CT star kuadrat ditambah 4GM per CR 1 minus 2GM per C kuadrat R pangkat minus 1 CT star D R ditambah 4G kuadrat M kuadrat per C pangkat 4 R kuadrat 1 minus 2GM per C kuadrat R pangkat minus 2 D R kuadrat Nah kita memiliki elemen garis pada geometris waksil seperti ini Nah kalau kita substitusikan C kuadrat DT kuadratnya Maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini Dan kalau kita kalikan langsung nih Maka kita akan dapatkan elemen garis pada geometris waksil Dalam suku T star gitu ya Seperti ini Nah jadi kita memiliki persamaan seperti ini Nah ini kita bisa sederhanakan gitu ya Jadi yang suku disini itu kan 1 minus 2GM per C kuadrat R Jadi ini sama dengan 1 minus X kuadrat Ini kita bisa nyatakan menjadi 1 plus X dikalikan 1 minus X gitu ya Nah 1 minus X nya itu bisa nyuruh sama ini Dengan demikian kita akan dapatkan perumusan seperti ini Ini dia D S kuadratnya Ini harusnya ada D C kuadrat D T star kuadrat gitu ya Nah sistem koordinat ini itu menghilangkan singularitas pada R sama dengan R S Nah jadi sistem koordinat T star R beta V itu disebut sebagai sistem koordinat adding down general state mundur Nah elemen garis ini itu tidak invariant ketika dilakukan transformasi T star menjadi minus T star gitu ya Jadi kalau kita ubah T star nya itu menjadi minusnya maka tanda disini itu akan menjadi negatif Jadi tidak invariant Nah jadi sebelumnya kita memiliki solusi V untuk lindasan cahaya Nah yaitu V konstan dan V sama dengan minus 2R minus 4GM per C kuadrat Len C kuadrat R minus 2GM ditambah konstan Nah dengan relasi bahwa CT star itu sama dengan V ditambah R Maka kita akan dapatkan lindasan masuk untuk cahaya keluar Untuk cahaya masuk dan keluar itu adalah CT star Sama dengan minus 2R minus 4GM per C kuadrat Len dari C kuadrat R minus 2GM ditambah konstan ditambah R atau seperti ini Nah begitu pula untuk cahaya yang keluar itu CT star nya itu sama dengan konstan ditambah R atau R ditambah konstan Nah disini kalau kita plot untuk geodesic cahaya yang keluar gitu Jadi ini continue di jari-jari swirl shield itu ya tetap continue gitu ya Jadi cahaya bisa keluar bisa lewat dari jari-jari swirl shield ini Nah selanjutnya kalau geodesic masuk maka kita juga bisa melihat bahwa disini itu tetap discontinue pada R sama dengan RS Kalau kita plot Nah jadi kita bisa membangun gitu ya membangun Kerucut cahaya Kerucut cahaya di antara Lintasan cahaya masuk dan keluar gitu ya Dan disini kita bisa melihat bahwa pada jarak yang jauh itu akan kembali ke Minkowski gitu Dan disini terlihat bahwa di kiri jari-jari swirl shield disini Itu kerucut cahaya nya itu gak menuju ke singularitas Tapi ini malah keluar dari singularitas gitu Jadi masa depan dari partikelnya itu berada di luar singularitas Di malah di luar Di luar batas dari di luar jari-jari swirl shield nya Jadi disini itu benar-benar berbeda dengan yang sebelumnya Yang ketika kita membahas koordinat edit down finkel string yang pertama Bahwa semua masa depan dari benda itu akan selalu masuk ke singularitas Nah disini gak malah kembalikannya malah keluar Dan bahkan itu gak bisa masuk ke dalam gitu ya Karena disini discontinue pada R sama dengan RS Nah jadi semua partikel itu harus keluar dari singularitas Nah objek yang seperti ini Objek yang mengeluarkan semua partikel itu disebut sebagai lubang putih Jadi ya kalau sebelumnya yang menyerap semua partikel Dimana semua partikel itu masa depannya itu berada di singularitas Itu kan disebut sebagai lubang hitam Nah namun sampai saat ini tidak ada tuh Atau masih belum ya Masih belum diterdeteksi sebuah benda yang memiliki sifat seperti ini Jadi ini hanyalah efek gitu Efek dari pemilihan koordinat saja Tapi kita gak tau nih apakah dia benar-benar ada atau enggak Siapa tau kan ya kalau beberapa tahun lagi itu benar-benar bisa terdeteksi Seperti ketika kita mendeteksi lubang hitam gitu ya Atau bahkan memfoto lubang hitam itu membutuhkan waktu yang lama sekali Dari ketika lubang hitam pertama kali diteorikan Nah elemen garis dari lubang putih itu didapatkan melalui pencerminan waktu dari lubang hitam Itulah kenapa sistem koordinat ini disebut sebagai sistem koordinat mundur Sedangkan sistem koordinat lubang hitam yang sebelumnya Dan koordinat adding down winkle stain yang pertama itu disebut sebagai sistem koordinat adding down winkle stain maju Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!